Hai salam radiasi untuk kita semua Baiklah pada kesempatan ini kembali lagi dengan saya akan menjelaskan mengenai organisasi kesehatan dunia dan nasional dimana hal ini masih dalam skup lingkup dari pembahasan etika profesi dan hukum pelayanan kesehatan saya langsung saja masuk ke topik pembahasan kita yang pertama adalah pengertian dari organisasi organisasi itu berasal dari kata Yunani yaitu organon yang berarti alat sedangkan Chester Eib Barnard tahun 1938 dalam bukunya The Executive Function mengemukakan bahwa organisasi adalah sistem kerjasama antara dua orang atau lebih sedangkan menurut James di Mourney mengatakan bahwa organisasi adalah setiap bentuk kerjasama untuk mencapai tujuan bersama lainnya menurut Dimox organisasi itu adalah perpaduan secara sistematis daripada bagian-bagian yang saling ketergantungan atau berkaitan untuk membentuk suatu kesatuan yang bulat melalui kewenangan koordinasi dan pengawasan dalam usaha mencapai tujuan yang telah ditentukan dari pengertian organisasi tadi dapat disimpulkan bahwa setiap produk organisasi harus memiliki empat unsur dasar yaitu yang pertama adalah sekumpulan orang atau orang-orang nah ini adalah syarat dalam mendirikan organisasi memiliki empat unsur dasar yang pertama adalah orang-orang yang kedua adalah kerjasama yang ketiga adalah tujuan yang ingin dicapai yang keempat adalah kepemimpinan Hai jadi organisasi ini merupakan sarana untuk melakukan kerjasama antara orang-orang dalam rangka mencapai tujuan bersama dengan mendaya gunakan sumber daya yang dimiliki Hai selanjutnya pengertian organisasi organisasi ini mencakup dua segi yang pertama adalah organisasi sebagai wadah lembaga atau kelompok fungsional ketika proses manajemen berlangsung yang kedua organisasi sebagai wadah pembentukan tingkat laku hubungan antara manusia secara efektif Hai sehingga dapat bekerja sama secara efisien dan memperoleh kekuasaan pribadi dalam melaksanakan tugas-tugasnya dan memberikan kondisi lingkungan tertentu untuk pencapaian tujuan Hai nah selanjutnya kita masuk ke organisasi kesehatan dunia yang sering kita sebut dengan WHO itu adalah organisasi kesehatan dunia Hai organisasi kesehatan dunia Oh World Organization atau WHO didirikan pada 7 April 1948 bidang khusus non-politik lembaga kesehatan PBB dengan katar pusat ini berada di jenewa Swiss Hai nah WHO ini bertanggung jawab untuk mengatasi masalah kesehatan secara global setiap 7 April diperngati sebagai hari kesehatan dunia hai 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 nah kemudian sejarah dari WHO di sendiri konstitusi WHO ini menyatakan bahwa tujuan didirikannya WHO adalah agar semua orang mencapai tingkat kesehatan tertinggi yang paling memungkinkan WHO adalah salah satu badan-badan asli milik PBB Hai konstitusinya pertama kali muncul pada hari kesehatan dunia yang pertama yaitu tanggal 7 April 1948 ketika di ratifikasi oleh anggota ke-26 PBB jawab Harlar Nehru seorang pejuang kebebasan utama dari India telah menyuarakan pendapatnya untuk memulai WHO ini kemudian Direktur General sekarang adalah Margaret Chan yang menjabat mulai 8 November 2006 Hai nah kemudian disini visi dan misi dari WHO sendiri adalah visinya mencapai tingkat kesehatan tertinggi oleh semua orang sedangkan misinya disini merupakan memimpin upaya kolaboratif strategis di antara negara-negara anggota dan mitra lainnya untuk mempromosikan kesehatan dalam kesehatan untuk mempromosikan kesetaraan kesehatan memerangi penyakit dan meningkatkan kualitas dan tentunya memperjuangkan kehidupan kehidupan semua orang di dunia nah selanjutnya kalau kita lihat dari suku organisasi WHO ini sendiri terlihat dari bawahnya ada member kontrasnya sebanyak 193 kemudian regionnya ini ada kurang lebih ada enam sekretaris ada badan eksekutifnya kemudian juga ada World Heart Assembling disini Nah selanjutnya Majelis Kesehatan Dunia ini merupakan sebuah mahkamah yang mengatur tubuh organisasi bertemu setiap tahun umumnya di bulan Mei dan di kantor pusat di jenewa fungsi utamanya adalah yang pertama adalah untuk menentukan kebijakan dan program kesehatan internasional yang kedua untuk menijau pekerjaan tahun lalu yang ketiga untuk menyetujui anggaran yang keempat adalah untuk memilih negara anggota selanjutnya Dewan eksekutif disini Dewan Dewanya terdiri dari setidaknya 18 anggota sekarang ada 34 anggota yang tergabung setidaknya ada tiga anggota yang dipilih dari masing-masing daerah terdiri dari orang yang mempunyai keahlian teknis di bidang kesehatan Dewan rapat setidaknya dua kali setahun tidak diadakan dan fungsi utama dari Dewan adalah untuk memberi efek keputusan dan kebijakan dari Majelis yang terakhir berfungsi juga untuk mengambil tindakan dalam keadaan dan darurat seperti epidemi gempa bumi banjir dan lain sebagainya kemudian untuk sekretariatnya sendiri sekretariat ini pimpin oleh direktur jeneral yang adalah kepala petugas teknis dan administrasi organisasi disini terdiri dari 14 divisi ada banyak divisi seperti yang anda lihat di sini ada mental Heart dan lain sebagainya untuk diagnostiknya ada di nomor enam ke diagnostik cerah putih and rahi rehabilitasi teknologi Oke saya lanjutkan kembali kemudian eh WHO region di sini ini tentunya dikeparai oleh seseorang ketua disini khusus untuk Asia Tenggara Indonesia ini merupakan wilayah Asia Tenggara ini terdapat di New Delhi India headquarternya disini hai 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 hari sini kalau kita lihat Oh nao regionnya dipetakkan seperti ini oke ini Afrika dan lain sebagainya Hai sangat luas takupan dari WHO ini Nah selanjutnya setelah WHO kita membahas mengenai ISRT International Society of Radiographer and radiological technologies semakin meruncing dengan jurusan kita atau produk kita itu tentang radiologi di sini ini tentunya ada yang membawahi juga dari radiologi internasional itu disebut ISRT sejarah dari ISRT ini adalah Kongles Internasional ke-9 dari arti radiologi Juli pada tahun 1999 di Munich yang diadari 24 negara tujuannya adalah untuk membantu pendidikan radiographer dan untuk mendukung pengembangan teknologi radiasi medis di seluruh dunia 15 anggota membutuhkan PSRT pada tahun 1962 dengan di van Dijk dari Belanda sebagai presiden pertama menurutnya disini cakupannya ada Holland South Africa Australia, New Zealand, Finland, Denmark, Norwegia, Sweden, Nigeria, Israel, Mexico, Switzerland, United Kingdom, Uruguay, dan Kanada selanjutnya masing-masing dari 15 anggota negara pendiri dicalonkan satu orang dari negara untuk menjadi anggota dewan mereka sehingga membentuk badan dari masyarakat internasional Mr. E.L. Fudison dari Inggris diangkat sebagai sekretaris general pertama kemudian diputuskan bahwa pola masa depan kegiatan akan difokuskan pada Kongres dunia setiap 4 tahun sekali bertepatan dengan Kongres Internasional Radiologi nah inilah foto Mr. E.L. Fudison dari Inggris nah kemudian ISRT sendiri memiliki visi yaitu adalah menjadi organisasi internasional terkemuka yang mewakili praktek penciperaan medis dan teknologi terapi radiasi dengan mempromosikan standar tertinggi yang disapai dari perawatan pasien dan praktek yang profesional nilai inti yang diangkat dari ISRT ini adalah profesionalisme, keunggulan, dedikasi, kasih sayang, dan integritas sedangkan misi dari ISRT ini adalah untuk meningkatkan standar pengiriman dan praktek penciperaan medis dan rapi radiasi di sekuruh dunia dengan bertindak sebagai organisasi pengkubung internasional untuk teknologi radiasi medis dan dengan mempromosikan kualitas perawatan pasien pendidikan dan penelitian dalam ilmu kedokteran radiasi selanjutnya ISRT juga memiliki tujuan yang pertama adalah untuk memajukan ilmu pengetahuan dan praktek radiografi dan mata pelajaran serumpun dengan promosi meningkatkan standar pendidikan dan penelitian dalam aspek teknis kedokteran radiasi dan proteksi radiasi yang kedua untuk membuat hasil penelitian dan pengalaman dalam pengobatan radiasi dan proteksi radiasi yang tersedia untuk praktisi di seluruh dunia yang ketiga untuk membuat dan menyimpan dana yang harus tersedia untuk memajukan masyarakat pada saat yang sama menjadi organisasi amal yang keempat adalah untuk melakukan semua hal yang sah seperti hal lainnya yang akan menjadi penting bagi penyampaian tujuan sebelumnya selanjutnya dari organisasi ISRT ini diperintah oleh Dewan yang terdiri dari perwakilan negara-negara anggota disini dibagi menjadi tiga wilayah yaitu Asia dan Australia kemudian Amerika, kemudian yang tiga Eropa dan Afrika ketua ISRT dipilih oleh Dewan setiap 4 tahun Dewan terdiri dari presiden, tiga wakil presiden untuk masing-masing wilayah kemudian empat direktur regional Asia dan Australia Amerika, Eropa, Afrika kemudian ada bendahara kemudian reaksi pendidikan, humas, dan praktek profesional ISRT ini terdaftar sebagai wadan amal di Inggris kantor ISRT terdapat di Cardiff, Wells nah disini kalau kita lihat dari struktur organisasi dari ISRT ini disini oke ada presiden ada CEO kemudian bawah ada treasure yang membuah yang membuah face presiden jadi nama-namanya mungkin sudah terupdate lagi saat ini selanjutnya untuk kita di Indonesia kita masuk di disini Regional Koordinator Asia Australia ini dipimpin oleh Yudha Paton dan Vitsiani nah disini kalau tidak salah beliaunya berasal dari Bangkok, Thailand dokter Yudha Paton ini oke dan dapat dilihat sendiri disini untuk struktur organisasinya jadi kita lanjutkan lagi nah disini ISRT board member orang-orangnya kita dapat lihat disini nah disini adalah yang saya ketahui disini ini Pak Napapong dari Thailand Bangkok dan lain sebagainya oke nah disini di Indonesia sendiri terdaftar di ISRT itu pada tahun 2015 dimana pada saat itu Pari yang menawangi dari Perhimpunan Radografer Indonesia yang dituai oleh Bapak Sugiyanto inilah profil beliau disini kita dapat dilihat bersama-sama profil beliau dari tahun 89 sebagai lecture di Akademi Radiologis Semarang dengan basic beliau adalah radiografi teknik advance radiografi NMRI kemudian dia menjabat sebagai direktur di di Paul Lagos Gemenkes Semarang selanjutnya beliau juga sampai saat ini menjabat sebagai Ketua Pari Perhimpunan Radografer Indonesia sampai saat ini ini kegiatan-kegiatan yang internasional yang dilakukan beliau Pak G baik di dalam negeri maupun di luar negeri saat ini Pari kita sudah mulai mendunia sangat besar dan sangat baik perkembangannya nah selanjutnya kita masuk ke organisasi kesehatan di Indonesia di dinaungi oleh Kementerian Kesehatan Republik Indonesia di bagian Departemen Kesehatan Lodet GES visinya tahun 2014 2019 terwujudnya Indonesia yang berdaulat mandiri dan berkep pribadian berlandaskan gotong loyong visinya terwujudnya keamanan nasional yang mampu menjaga kedaulatan wilayah menopang kemanirian ekonomi dengan mengamankan sumber daya maritim dan mencerminkan keperlihatan Indonesia sebagai negara kepulauan yang kedua mewujudkan masyarakat maju berkesenambungan dan demokratis berlandaskan negara hukum oke jadi untuk visinya nanti yang terbaru silahkan di update melalui google kembali tentunya kelanjutan dari misinya adalah mewujudkan politik luar negeri bebas dan aktif serta memperkuat jadi diri sebagai negara maritim mewujudkan kualitas hidup manusia Indonesia yang tinggi maju dan sejahtera mewujudkan bangsa yang berdaya saing mewujudkan Indonesia menjadi negara maritim yang mandiri maju kuat dan berbasiskan kepentingan nasional serta mewujudkan masyarakat yang berkepribadian dalam kebudayaan dari sini dapat dilihat dari struktur organisasi kesehatan RI oke bisa dilihat masing-masing itu lebih jelas ini mungkin bisa di searching oleh google juga saya lanjutkan saja selanjutnya kita masuk ke organisasi profesi kesehatan di Indonesia terdapat 27 organisasi profesi kesehatan di Indonesia ini salah satu contohnya ada ID Indonesia dan lain sebagainya termasuk kita di radiografer radiologi disitu di ini bernaung di bawah pari persatuan ahli radiografer Indonesia oke ini ketepat celat nomor 7 oke inilah logo pari kita pari punan radiografer Indonesia sejarah pari ini sejarah radiologi di Indonesia baru berkembang oleh tahun 1950 dengan dibukanya bagian radiologi di rumah sakit Dr. Cipto Mangunkusumo di Jakarta yang pada waktu masih bernama itu Cibi Set dan dipimpin oleh Prof. Dr. Van der Flach dan Prof. Knopf Radiologi dari Belanda sejarah profesi radiografer tidak akan terlepas dari sejarah dan perkembangan institusi pendidikan akademik teknik radio diagnostik dan terapi Departemen Kesehatan dari pada tahun 1954 lulusan sekolah asisten radiologi atau ASRO namanya dulu merasa perlu untuk membentuk suatu wadah sebagai media berkomunikasi dan menyalurkan aspirasi para lulusan maka dibentuklah organisasi yang bernama Ika Sari ikatan asisten rongsen Indonesia sebelum saat ini menjadi namanya adalah Pari selanjutnya tahun 1956 dibentuk organisasi persatuan asisten rongsen Indonesia yang disingkat Pari kemudian pada tahun 1980 persatuan asisten rongsen mengadakan Kongres yang ke-4 di Hotel Asoka Jalan Muhammad Husni Tamrin Profesi nama tersebut dianggap sudah tidak relevan lagi karena anggotanya tidak hanya lulusan ASRO tetapi juga lulusan akademi penata rongsen yang berjumlah 320 lulusan dari 8 angkatan ini angkatan tahun 1972 sampai 1980 secara aklamasi maka nama organisasi dirubah dengan singkatan tetap melahirnya Organisasi Persatuan Ahli Radiografi Indonesia yang disingkat Pari tahun 2000an singkatan Pari dirubah menjadi Indonesia menjadi Perhimpunan Radiografer Indonesia nah disini dapat kita lihat ketua-ketua ketua-ketua Pari dari masa orde awal sampai saat ini ketua Padi pertama itu dipimpin oleh Dr. Randes J. Dahchunu D.M.H.E. M.M.M. itu dari tahun 2000 sampai 2005 kemudian yang kedua dipimpin oleh Haji Abdul Gamal SKM MKKK ini tahun 2005 hingga 2015 dan Pari yang saat ini dipimpin oleh Dr. Haji Sugianto SPD MAPPSC MRI dari tahun 2015 sampai saat ini tahun 2021 nah Pari sendiri memiliki visi misi ini ini visinya tahun 2015 sampai 2019 bersatu bermartabat dan mendunia kemudian misinya meletakkan semangat kebersamaan sebagai dasar organisasi yang kuat untuk mencapai tujuan yang kedua meningkatkan sejahteraan anggota dengan memperhatikan keberagaman dan potensi untuk terus berkarya yang ketiga menjalin persahabatan dengan komunitas strategiver internasional oke sekian dan terima kasih yang dapat saya sampaikan terkait penjelasan pada kesempatan ini jika ada hal-hal yang ingin ditanyakan silahkan diajukan di kolom komentar salam sehat untuk kita semua salam radiasi